Intro Alright, good people, we're back again on Entertainment News dan berbicara soal Xtreme Sports presenter X Games yaitu Claudie Hutasoi Kita akan berbincang-bincang mengenai Xtreme Sports kesukaannya Iya, dan Claudie juga berharap nih ya kalau X Games sesuatu hari nih ya akan diadakan di Indonesia Seri banget kan, Bib? Wow, it's gonna be huge Awal ketertarikan saya sama dunia Xtreme Sports itu dari tahun 1984 percaya tidak percaya waktu saya SD saya melihat orang main skateboard depan saya dan sejak itu istilahnya no turning back pokoknya saya suka banget sama skateboard dan ketertarikan sampai sekarang kenapa masih saya suka itu karena itu sebuah lifestyle yang beda banget pokoknya Xtreme Sports itu lifestyle yang different dan dari musiknya, dari fashionnya semua itu betul-betul keren Kalau untuk Xtreme Sports sih saya mainin skateboard gitu memang sekarang ya secara jadwal saya nggak bisa main tiap hari dan sebagainya tapi kalau begitu ada kesempatan saya pasti langsung main memang itu fun banget dan you have to try yang paling menarik satu memang adrenalinnya kalau kita nyoba trik misalnya gitu untuk main skateboard saya nyoba trik yang belum pernah saya coba sebelumnya nyobanya of course itu kan ada rasa-rasa takut kan tapi going after that fear ya kita mengejar si takutnya itu kita mengalahkan takutnya itu dan akhirnya bisa dan pasti akan trik itu itu satu pencapaian yang luar biasa rasanya kalau di Xtreme Sports itu sih semuanya saya suka BMX itu ada tantangan tersendirinya terus rally, rally cross gitu misalnya itu tantangan beda lagi motor apa lagi jadi semua Xtreme Sports itu saya tertarik banget tapi sayangnya kalau untuk motor ya untuk mobil mungkin ya secara waktu mungkin susah juga kali dan untuk BMX ya akses saya ke sepeda itu saya nggak punya sepeda juga dan untuk saya bolak-balik dari tempat main sepeda dan tempat main skate itu agak susah jadi memang harus milih ya tetap main skate aja dulu gitu jadi begitu saya dipanggil akhirnya kita ngobrol-ngobrol konsep dan sebagainya saya belum-belum excited karena hey this is my world ini dunia saya dan saya mengerti ini saya mencintai ini dan untuk saya membawakan satu acara yang sangat bergensi yaitu Xtreme Games di Indonesia officially of course itu buat saya itu satu hal yang kayak bisa dibilang ya termasuk dream come true buat saya sejujurnya sih dengan adanya X Games di net ini saya mengharapkan juga bahwa ini akan menyebar karena sejauh ini ternyata wow orang yang mencintai Xtreme Sports itu ternyata lebih banyak daripada saya yang kira gitu kan jadi saya mengharapkan disini akan terbuka untuk X Games di luar negeri itu bisa ngeliat bahwa oh Indonesia adalah marketing cocok untuk kita bikin X Games disini dan saya mengharapkan banget ada yo yo X Games pernah ku mencintai aduh Bimo beda Bim itu X nya kecil itu anak beda ini X Games itu dia what's up men kalau di Huta Sawit salah satu seorang presenter di X Games presenter X Games tapi itu cabi lucu imut-imut pengen dipeluk juga bersahabat banget bener banget tapi ya hari ini juga bertepatan sama partnernya Claudia yaitu Yossi yang berulang tahun hari ini oh happy birthday Yossi panjang umur dan selalu yo what's up X Games seru kan mereka gitu banget ya yo yo gitu tapi berbicara soal seorang Claudie Huta Sawit Claudie merupakan seorang pemain skateboard loh dulunya dan merupakan atlet ekstrim juga tapi berbicara soal olah-lahraga ekstrim tapi kan di Indonesia itu banyak banget Aubrey dan salah satu yang lagi terkenal banget itu ada kalau di luar negeri ada sandboarding ya tapi kan di sini nggak ada yang pasir-pasir gitu ada snowboard juga di Indonesia lebih akrabnya sama skateboard BMX juga BMX motor freestyle bungee jumping bungee jumping kemudian juga ada yang parkour sekarang orang-orang lagi parkour yang lompat sana lompat sini kan itu melatih sekali ya adrenalin ya adrenalin ya gimana sih Bim aku ngebayangin kalau misalnya aku coba kayak gitu terus jatuh tuh gimana ya Bim ya itu dia makanya luka-luka gitu pasti kalau buat temen-temen semua di sini juga mau belajar atau seneng bahas sama olahraga ekstrim harus tahu dulu teknik-tekniknya supaya nanti nggak terjadi hal yang tidak diinginkan ya kan harus belajar juga sama yang udah expert kayak aku nih gini-gini wih tatoan aku tuh hobinya ekstrim banget oh gitu kamu kan hobinya yang aku tahu sih memasak, menjahit, merajut ya kan buat aku ngejahit itu udah ekstrim banget aku terset jarum ya tuh kan bener kan ekstrim Bimbo kayak gitu ya ya kan